Adorable Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi Sobat Adorable Islam Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat Bismillah, pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Hagia Sophia Masjid yang dulunya bekas gereja Hagia Sophia adalah sebuah bangunan megah Yang berdiri di kota Istanbul, Turki Selain memiliki arsitektur yang unik Bangunan Hagia Sophia turut menyimpan sejarah yang cukup panjang Bangunan Hagia Sophia awalnya didirikan sebagai gereja bagi umat Kristen Kemudian diubah menjadi masjid saat kehalifahan Utsmaniyah Di tahun 1453 Masehi Akan tetapi, bangunan tersebut di tahun 1934 dijadikan museum Setelah sekian lama dijadikan sebagai museum Hagia Sophia kembali menjadi sorotan dunia di tahun 2020 lalu Hal ini disebabkan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan Mengembalikan fungsi bangunan megah ini menjadi masjid Hagia Sophia sempat beralih fungsi menjadi masjid, museum Dan kembali menjadi masjid lagi hingga saat ini Bangunan ini mencerminkan perubahan keagamaan yang terjadi di wilayah tersebut Dengan menara dan inskripsi Islam Serta mosaik mewah dari Kristen yang menghiasi interiornya Hagia Sophia dirancang oleh Kekaisaran Bizantium Untuk menjadi basilika untuk Kristen Ortodoks terbesar di dunia Hagia Sophia juga memegang rekor kubah terbesar di dunia Hingga Duomo dibangun di Florence pada abad ke-15 Duomo adalah katedral gereja katolik terbesar yang berada di Milan, Italia Seiring berjalannya waktu, Hagia Sophia menjadi lebih penting Banyak arsitek berikutnya yang terinspirasi oleh kubah Ketika membangun gereja dan masjid di kemudian hari Sejarah Hagia Sophia Hagia Sophia, sebuah struktur penting dari era Bizantium di Istanbul Adalah salah satu monumen besar dunia Sebelumnya, Hagia Sophia dibangun sebagai gereja Kristen pada abad ke-6 Masehi Di bawah arahan Kaisar Bizantium Justinianus I Bangunan ini telah melalui berbagai perubahan fungsi selama berabad-abad Awal mula didirikannya gereja Gereja asli di lokasi Hagia Sophia Diduga dibangun atas perintah Konstantinus pada tahun 325 Di atas fondasi Kuil Pagan Putranya, Konstantius II, menyucikannya pada tahun 360 Pada tahun 404 gereja ini Rusak akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan Setelah pengasingan kedua ST John Chrysostom Patriar Konstantinopel saat itu Gereja ini dibangun kembali dan diperbesar oleh Kaisar Romawi Constan I Dan dipersembahkan kembali pada tahun 415 oleh Theodosius II Namun, pada bulan Januari 532 gereja ini Kembali terbakar dalam pemberontakan nikah Kerusakan ini memberi Justinianus satu kesempatan Untuk membangun bangunan pengganti yang lebih megah Hagia Sophia adalah gereja terbesar yang dibangun oleh Kekaisaran Romawi Timur di Istanbul Situs itu dibangun tiga kali di tempat yang sama Bangunan itu dinamakan Megale Ecclesia, gereja hebat Ketika pertama kali dibangun Lalu diubah menjadi Hagia Sophia sejak abad kelima Yang bermakna kebijaksanaan suci Hagia Sophia telah hancur berkali-kali sepanjang sejarah Dan kerusakan terbesar selama serangan tentara salib yang keempat Namun gempa bumi pada 1344 telah menghancurkan struktur lama Hagia Sophia Karena tak sanggup memperbaiki bangunan itu Akibat keadaan ekonomi yang buruk Bizantium sempat menutup tempat ibadah itu selama beberapa periode Hagia Sophia yang berdiri sekarang dibangun dalam waktu yang sangat singkat Hanya memerlukan waktu sekitar enam tahun Dan selesai pada tahun 537 Masehi Struktur yang ada saat ini pada dasarnya sudah ada dari abad ke-6 Meskipun gempa bumi menyebabkan sebagian kubah runtuh pada tahun 558 Dan terjadi dua keruntuhan parsial lainnya Kemudian bangunan ini berhasil dipulihkan pada tahun 562 Setelah itu, kubah dibangun kembali dengan skala yang lebih kecil Dan seluruh gereja diperkuat dari luar Pada pertengahan abad ke-14, gereja ini kembali direnovasi Selama lebih dari satu milenium, gereja ini menjadi katedral patriarkat ekumenis Konstantinopel Gereja ini dijarah pada tahun 1204 oleh orang-orang Venesia dan tentara salib dalam perang salib ke-4 Beberapa kali perubahan Setelah penaklukan Turki atas Konstantinopel pada tahun 1453 Mehmed II mengubahnya menjadi masjid dengan menambahkan menara kayu, sebuah lampu gantung besar, mihrab, ceruk yang menunjukkan arah Mekah dan mimbar Menara kayu asli tidak bertahan lama dan putranya Bayezid II membangun menara merah di sudut tenggara bangunan dan menara putih ramping di sisi timur laut masjid Sedangkan dua menara identik di sisi barat kemungkinan besar diperintahkan oleh Selim II atau Murat III dan dibangun oleh arsitek Ottoman terkenal, Sinan Pada tahun 1934, Presiden Turki Kemal Ataturk menjadikan bangunan ini sebagai museum Pada tahun 1985, Hagia Sophia ditetapkan sebagai bagian dari situs warisan dunia UNESCO yang mencakup bangunan dan lokasi bersejarah utama lainnya di Istanbul Lalu, pada tahun 2020 Presiden Recep Tayyip Erdoğan membuat keputusan kontroversial untuk mengubah bangunan ini kembali menjadi masjid hingga saat ini Masjid Hagia Sophia, Awal Pembentukan Sejak 2018, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan telah berbicara tentang pengembalian status Hagia Sophia kembali ke masjid Sebuah langkah yang tampaknya diterima secara sangat populer oleh masyarakat religius yang coba diakinkan Erdoğan Pada 31 Maret 2018, Erdoğan membacakan ayat pertama Al-Hur'an di Hagia Sophia, mempersembahkan doa untuk jiwa semua orang yang meninggalkan kita pekerjaan ini sebagai warisan, terutama penakluk Istanbul Memperkuat gerakan politik untuk menjadikan Hagia Sophia sebuah masjid sekali lagi, yang akan membalikkan tindakan Ataturk untuk mengubah Hagia Sophia menjadi museum sekuler Pada Maret 2019, Erdoğan mengatakan bahwa ia akan mengubah status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid, menambahkan bahwa telah menjadi kesalahan yang sangat besar untuk mengubahnya menjadi museum Sebagai situs warisan dunia UNESCO, perubahan ini memerlukan persetujuan dari Komite Warisan Dunia UNESCO Pada akhir tahun 2019, Kantor Erdoğan mengambil alih administrasi dan pemeliharaan Museum Istana Topkap di dekatnya, mengalihkan tanggung jawab atas situs tersebut dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melalui keputusan Presiden Pada tahun 2020, Presiden Recep Tayyip, Erdoğan membuat keputusan kontroversial untuk mengubah bangunan ini kembali menjadi masjid hingga saat ini Meskipun mendapat kritik sekuler dan global, Erdoğan menandatangani dekret yang membatalkan status museum Hagia Sophia, mengembalikannya ke masjid Panggilan untuk salat disiarkan dari menara masjid tak lama setelah pengumuman perubahan dan disiarkan ulang oleh jaringan berita utama Turki Erdoğan mengumumkan bahwa salat pertama di Hagia Sophia akan dibuka untuk sekitar 1000 hingga 1500 jamaah Ia mengatakan bahwa Turki memiliki kedaulatan atas Hagia Sophia dan tidak berkewajiban untuk tunduk pada pendapat internasional Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video Terima kasih telah menonton videonya hingga akhir Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan Kalau ada yang sayang mohon diungkapkan Saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe